Intro Kesempatan ketiga, Dr. Isnin Anang Marhana, spesialis paru konsultan. Beliau adalah dosen FKUNER dan berpraktek di Rumah Sakit Dr. Sutomo, Surabaya. Silakan, Dr. Isnin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya mohon maaf untuk persiapannya, mas. Butuh tambahan waktu. Jadi, pada kali ini saya akan coba untuk mempresentasikan kasus-kasus COVID. Mungkin lebih simpel dari kasus-kasus sebelumnya, namun ini adalah kasus yang real saya tangani. Saya bagi menjadi tiga kelompok. Yang pertama adalah kasus-kasus pada saat awal-awal outbreak COVID. Kemudian, kasus yang kedua adalah kasus dengan pasien yang stabil. Dan yang ketiga adalah kasus yang saya, mungkin tadi sudah disinggung oleh Dr. Pujo dan Dr. Sudarsono, dramatically severe, jadi memberat dengan sangat cepat. Untuk kasus pertama, ini laki-laki, 36 tahun, pekerjaannya swasta. Kulauan utamanya demam, karena masih awal-awal. Jadi, pasien ini dirawat oleh sejawat penyakit dalam dengan observasi febris dulu. Dengan riwayat perjalanan penyakitnya, riwayat sebelumnya, pada tanggal 23-26 Februari ini, pasien ada training di Jakarta. Kemudian, sepulang dari training, masih merasa tidak enak badannya. Kemudian, lanjut, tanggal 14 Maret, masih tenang pekerjaan. Dia muter di Malang, namun kondisinya makin lemas. Kemudian, berupat jalan ke rumah sakit. Setelah itu, pasien sebenarnya sempat ke RSUA untuk mencoba untuk diperiksakan swab. Namun, karena pertimbangan membayar, akhirnya pasien pulang lagi. Tidak jadi. Dan pada tanggal 17 Maret ini, pasien sudah tidak kuat. Dengan panas yang dikeluhkan, batuk namun tidak terlalu sering, batuk jarang-jarang. Dengan kondisi badan yang lemas, maka di-MRS-kan. Kemudian, tanggal 21 Maret ini, hasil swab-nya keluar dan confirm COVID-19. Dan tanggal 22 Maret, satu hari setelahnya, klinis sesak dan dipasang ventilator. Untuk awal datang, tanggal 17 Maret ini, kondisinya sebenarnya bagus ya. PCS 456, saturasinya 98 persen dengan oksigen 4 lbm, nasalkanul. Tensinya juga bagus, suhunya saja yang 38,2. Dan menurut saya, selama perjalanan penyakitnya, suhunya terus di atas 38. 18 Maret ini. Kemudian pada pemisahan fisik, normal, perkusi, sonor, suara, vesikuler, tidak ada ronki maupun wising. Pada abdomen dan ekstrimitas, normal kami dapatkan. Pada laboratorium, memang seperti ini, white blood cell-nya masih dalam pertasean normal. Limpositnya sedikit menurun dan granulositnya belum melewati angka atas, tapi dia sudah mendekati. Yang lainnya, oke. Nah, foto seperti ini, masuk dari penyakit dalam. Dan penyakit dalamnya sempat diskusi dengan saya. Normal, foto ronsinya. Coba dikategorikan ODP deh. Dan barangkali di-sweb gitu ya. Diberikan terapi, ya seperti biasa, oksigen nasal, infus RL dalam 24 jam, safety reakson, multivitamin, paracetamol infus, kalau perlu ya, 3x1 gram. Dan ternyata tanggal 21 Maret ini, keluar hasilnya, confirm. Nah, setelah itu, di foto torak serial, memang ada penambahan infiltrat ya. Penambahan infiltrat, tanggal 20, tanggal 21 juga bertambah infiltratnya. Nah, tanggal 22 Maret ini, baru. Didebutkan klinis sesak nafas, ya. Yang agak aneh ini, RR-nya 50 kali per menit, sesak. Namun, saturasinya, ya ini masih bagus ya, 100%. Kemudian, dari foto ronsennya, tambah-memberat ya, tambah-pertambahan infiltratnya bilateral. Kemudian diputuskan, dipasang ventilator. Setelah ventilator, disini, didapatkan alkalosis metabolik, ya. Hasilnya belum terkompensasi dengan hipoksemia berat, PO2-nya 62, dengan PF ratio 151,22. Kami akses dengan saat nafas, gagal nafas, shock sepsis, severe pneumonia, dan COVID-19 yang confirm. Nah, ini kami lanjutkan, terapinya, sesuai ventilator, oksigennya, kemudian diet sonde, infus, kemudian dipam norepinephrine, sesuai dengan hemodinamik. Antibiotika-nya, kami berikan peperacilintasobactam, ya, dan drip levofaxin, 750 mg. Namun, ini terapi empiris, ini. Belum ada data mikrobiologinya, memang. Dan antivirus-nya, kita berikan aluvia, ya, hidroxychloroquine, isopyrinosin, dan multivitamin tablet. Dan ini foto oransinya, tanggal 23, semakin memberat, dan kami rujuk ke sutomo. Kemudian, foto serialnya, kita lihat tanggal 25, kondisi semakin memberat. Tanggal 29 ini, kita lihat, sebenarnya sudah lumayan jernih, ya, lumayan bersih, ya. Namun, ada sosok yang ganjel, sini ada opasitas yang lebih tebal, ya, di parakardial kanan ini. Ya, dan tanggal 30, lebih berkurang sebenarnya opasitasnya. Namun, ini adalah opasitas homogenya, ini apakah bisa lober pneumonia, ataukah atrektasis lober, ya. Nah, kita lihat di perjalanan lab-nya, memang dari awalnya, white blood cell-nya, requisite-nya normal, normal, normal. Nah, per tanggal 24 ini mulai terjadi kenaikan. Nah, dan dari hasil kulturnya, asin itu faktor baumani, memang. Tapi, hasil sensitifitasnya hanya kotrimoksasol, kalau dari data mikrobiologinya itu, ya. Dari perjalanannya, kemudian, untuk hasil blood gas-nya, ini, sesaturasi oksigennya, dari awal 91, ini sebenarnya sudah perbaikan. Perbaikan, namun, tanggal 30 Maret ini mulai turun, ya, mulai turun. PF ratio-nya juga sudah mulai turun, tanggal 30 ini. Kemudian, tanggal 31, tanggal 1, ini PU2-nya semakin, ya, turun seperti ini. PF ratio-nya juga seperti ini. Dan pada akhirnya, pasien meninggal. Dengan terpasang ventilator. Itu adalah pasien pertama yang saya presentasikan dengan settingan di awal-awal waktu outbreak COVID yang masih kita tanyakan habis perpergian dari luar negeri atau dari Jakarta, seperti itu. Namun, setelah itu makin nggak jelas, karena memang di sini juga sudah zona merah sekarang. Ini saya coba mengangkat kasus kedua, yaitu pasien yang stabil, ya. Jadi, ini pasien laki-laki usia 68 tahun, pensiunan, ya, MRS 20 Maret dengan puluhan utama demam. Ya, jadi, tanggal, mulai tanggal 21 Maret ini pasien merasa sumer-sumer, ya, pasien pensiunan selalu berada di rumah nggak kemana-kemana, ya, menurut kita pasiennya. Namun, anak-anaknya ini, ya, sering keluar kota nggak tahu juga ini ke mana anak-anaknya ini, namun untuk pasien sendiri di rumah saja sebenarnya. Nah, tanggal 28 Maret, pasien dirawat, ya, masuk dengan observasi febris, ya, masuk ke dalam, dirawat dengan penyakit dalam, ya. Nah, pada tanggal 7 April ini, pasien KU baik, pasien dipulangkan tanda petik, ya, tanda petik bagaimana? Kita lihat di sini, KU-nya bagus, ya, satu pasiennya 99% dengan oskin 4 liter, nasal kanul, vitalisinya bagus, suhunya juga, eh, mohon maaf, 37,8 derajat celcius. Dari hasil pemisahan fisiknya, bagus, normal, ya, suaranya vesikuler, tidak dapatkan ronki maupun wising, ya, akral dingin, eh, akral hangat kering merah, mohon maaf, ini awalnya, akralnya bagus. Nah, untuk foto ronsinya seperti ini, ya, nggak khas memang, ya, nggak khas. Kita tanggal 27 Maret, kita berikan terapi levofluxacin, ya, kemudian, eh, aluvia, hidroksikloroquine, isoprinosin, multivitamin, dan paracetamol. Ini tanggal 2 April didapatkan peningkatan infiltrat, sepertinya, ya, kiri-kanan. Namun kondisinya bagus, kondisinya bagus, dan kondisinya pasien membaik. Nah, yang unik ini adalah pada pasien dengan swab pertama positif, swab kedua juga masih positif, dan sepertinya ini kendala yang kita temukan sekarang ini di lapangan dengan pemisahan swab yang masih positif. Ada yang sampai 4 kali, 5 kali masih terus positif, ya, akhirnya pasien merasa jenuh dan ingin self-isolation di rumah. Dan KIE, saya berikan, eh, KIE yang tentang pentingnya self-isolation di rumah, dan pasiennya sepertinya, ah, ah, good educated. Jadi, oke, kita self-isolation di rumah, dan ini masih menunggu hasil swab berikutnya. Nah, namun kondisinya pasien membaik. Ini adalah kasus yang kedua yang saya bawakan tentang kondisinya yang membaik, stabil baik, meskipun usianya sudah tua. Yang kasus terakhir ini, kasus yang dengan penurunan kondisi yang sangat cepat, ya. Jadi, perempuan 51 tahun, ya, sama, masuk dengan kontema demam. Yang unik adalah, pasien ini awal-awalnya menjenguk pasien yang kedua. Menjenguk pasien yang kedua, ya, kemudian sudah mulai meriang-meriang, dan tanggal 6 April ini MRS dengan keluhan demam tinggi sejak 5 hari yang lalu. Kemudian, tanggal 9 April ini, hasil swab-nya keluar, confirm. Tanggal 14 April, dipasang ventilator. Untuk perjalanannya, hasil lab-nya awalnya demikian. White blood cell-nya naik sedikit, limfosit-nya turun, ya. Nitrofil-nya naik, ya, 91,4. Kemudian, dari foto awalnya, yang kiri bawah itu bersih, ya. Itu tanggal 2 April, ya. Kemudian, tanggal 6 April ini mulai rame, ya. Nggak jelasin filtratnya, akhirnya kami lakukan pemeriksaan CT scan dengan gambaran seperti ini. Nah, kami ases dengan observasi febris, pneumonia, dan COVID yang jelas confirm. Untuk terapinya, kami berikan lipofluxacin drip, 250, asitromisin, ya. N-hasil sistein, kemudian oral, kami lanjutkan dengan, apa namanya, IV-siling pump, dengan high dose N-hasil sistein, 100-1200. Terus, omeprasil dan vometa, karena pasiennya mengeluh mual-mual juga, ya. Kami berikan aluvia, isoprinosin, hyalukuin, dan multivitamin. Nah, pada saat mulai kondisi sesak ini, ya, kami dapatkan pada pemeriksaan fisik, pada suara napasnya, askultasinya, beruntung vesikuler, ya, simetris kiri-kanan, tengah, dan bawah. Dan mulai terdengar ronki, ya, mulai dapetkan ronki. Nah, pada tanggal 13 April ini, muncul kondisi sesak napas. Terus, uniknya, dengan RR 30 kali per menit, saturasinya, perifernya 80 persen. Namun, pasien masih mengeluhkan sesak napas, namun ringan. Nggak apa-apa, dok, ini ringan kok sesak saya. Tapi, semua kita ngecek, saturasinya kok nggak pernah di atas 90, gitu, ya. Dengan foto roncen di sebelah kanan, ya, mulai tampak infiltratifnya, bilateral, mulai tebal. Kemudian, tanggal 14 April ini, akhirnya dilakukan pasangan ventilator, tanggal 14 April. Ya, kemudian kita coba usahakan terapi, ini sempat masuk IVIG ini, kita masukkan IVIG satu kali, terserang. Kemudian, kita ases dengan gagal napas, pneumonia severe, dan COVID-19 confirm. Kemudian, kita coba masukkan anti-IL-6, ya, artemrah, satu kali 400 miligram dalam waktu satu jam. Namun, dari tanggal 14 dan 15, kondisinya semakin memburuk, ya. Dengan blood gas-nya, PO2-nya sangat rendah. Akhirnya, pasien meninggal, ya. Jadi, kurang lebih dua hari saja, dirawat dengan ventilator. Namun, seperti tadi, betul, sangat cepat sekali perplosifitasnya, ya. Mungkin itu tiga kasus yang saya bisa angkat. Mohon maaf, kurang begitu lengkap datanya. Namun, saya berusaha mengimbangi mana yang dari awal, kondisi outbreak COVID-19, kemudian pasien yang stabil, bagus kondisinya, meskipun usianya sudah tua. Dan yang ketiga, ini pasien yang penurunannya sangat cepat kondisinya. Terima kasih, Mototator. Ya, terima kasih banyak, Dr. Isnin, atas presentasinya. Jadi, kita akan membahas dengan panelis. Dan ini memang kasus-kasus COVID-19 dari semua kasus yang kita telah bahas mulai pagi tadi. Ada sekitar tujuh kasus, itu sangat bervariasi. Tetapi, kalau kita amati, semua keluhan yang ada pada semua pasien adalah demam terutama. Batuk, pilek, ada yang ada, ada yang tidak, dan lain-lain. Tapi demam, itu adalah salah satu keluhan yang ada pada semua kasus yang dibahas dari pagi sampai siang hari ini. Jadi, kita berikutnya akan membahas dengan para panelis. Yang pertama, Dr. Sudar Sonoh. Monggo, silakan Dr. Sudar Sonoh. Terima kasih, Dr. Bram. Ya, dari teman-teman presenter tadi yang mulai, yang pertama, kedua, tiga, semuanya menarik ya. Ya, ya. Tapi bisa lihat dari masing-masing sisi ya. Ada sisi-sisi dari komorbiditas ya, baik itu diabetes, kemudian kardiovaskuler ya. Banyak, kemudian kalau kita lihat, kita sekarang bicara yang masalah kasus tiga ya. Ini kan pervariasi ya. Ada yang nomor 36 tahun, tapi kemudian meninggal. Ada yang 68 tahun, survive. Yang terakhir, 51 tahun ya Pak ya. Meninggal. Meninggal ya. Meninggal. Ya. Nah, ini yang menarik. Ini bagus ya untuk kita, untuk pembelajaran kasus semua. Nah, untuk mungkin, untuk teman-teman yang lain yang lagi mendengarkan ini. Coba dilihat, pada kasus pertama ini, ya. Itu kalau tidak salah fotonya itu bersih ya. Iya Pak, Dr. Bram. Ya, bersih. Awalnya bersih. Ya, bersih ya, menarik. Ya, tapi dia punya faktor risiko yang tinggi. Ya, bahwa dia habis training ke sana, training ke sini, ya. Yang merupakan tempat-tempat iratsun semuanya, ya. Bukarinya normal, ya. Nah, kemudian dengan kondisi-kondisi ada demam ke atau batu. Maka kita harus berpada. Bahwa ini kemungkinan adalah bisa cukup besar kaitannya dengan COVID-19. Nah, terbukti ternyata ketika pada hari-hari berikutnya, saya lihat kalau tidak salah itu hari berapa ya, Pak Adang, ya. Dari hari pertama yang pesis, hari yang kedua, yang berikutnya pesis di berapa hari, ya. Tiga hari. Tiga hari, coba lihat kan, progresif. Cepat. Makanya saya selalu bilang pada teman-teman yang di daerah itu sering konsultasi ke saya, ya, ini raku ulangi fotonya dalam 48 jam kalau bisa, atau kalau lapar, ya. Itu biasanya ada perubahan. Dan itu memang cukup banyak membuktikan terjadi suatu penampakan infiltran yang segera ada dalam waktu yang singkat itu. Itu memang salah satu yang biasanya saya anjurkan pada teman-teman di daerah, ya. Ini contoh yang menarik, ya. Kemudian kita lihat, ya, pasien ini masih muda, tapi kalau nggak salah ada comorbid, ya. Opis hipertensi. Opis hipertensi, ya. Ini juga. Kemudian, terakhir-terakhir itu kelihatannya infeksi bakterianya yang mendominan, ya. Liposinya tinggi, dan kemudian sepertinya yang terakhir itu kebetulnya ada logbear kayaknya, ya. Logbear penimuni, yang itu khas bakterial penimuni, ya. Bukan suatu varial. Jadi, sepertinya itu. Jadi, ada, ada, meskipun usia muda, ya, tapi kemudian ada comorbid, ya, dua-duanya malah hipertensi dan obes, ya. Diabet nggak ada, ya, Pak. Diabet nggak ada. Nah, itu kemudian terjadi ditumpangi bakterial infeksi, kemudian akhirnya meninggal. Nah, yang kasus kedua, itu usia 68 tahun. Ini juga menarik, ya. Ini yang dia juga ini menarik, coba, yang pertama itu foto-nya kan normal, ya. Foto-nya normal, ya. Normal. Normal banget, ya. Kemudian, dalam waktu berapa hari, kemudian langsung, ya. Langsung penampakan opasitinya cukup sekitikan, dipos kanan-kiri, ya. Cuma pasien ini hati-hati, belajar dari pengalaman ini. Saya sering menganjurkan kepada teman-teman, kalau melakukan suatu penyelidikan epidemiologis melalui suatu interview, jangan terfokus pada pasien. Pasien ini usia 68 tahun, ya. Nggak, pas ini nggak kemana-mana. Tetapi anak-anaknya yang kemana-mana. Nah, itu makanya saya selalu menganjurkan pada teman-teman. Ya, kalau interview itu jangan ke pasien saja, tapi orang-orang yang sekitarnya. Nah, itulah yang mungkin membawa virus, dia muda, ya, terinfeksi di luar, nggak apa-apa. Mungkin matik atau mungkin very-very mild, tapi kemudian posisi mularnya ada, dan yang jadi korban adalah keluarganya yang notabene kebetulan bapaknya atau ibunya yang sudah sepuh. Dan akibatnya adalah seperti ini, ya. Akhirnya, tapi untungnya pasien ini survive, ya. Survive, coba, pasien ini. Ya, hidupnya 6-8 tahun, ya. Nomor 2 survive. Survive, survive. Pulang, tapi pasiennya masih positif. Nah, pasien ini nggak ada comorbid, ya, selain 2 aja. Nggak ada, kan? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada, nggak ada bacterial infection, dong, kembangannya, ya. Nggak ada, dong. Nah, jadi yang tua-tua, katunya tidak perlu terlalu khawatir, karena kalau sepanjang, terpanjang kok nggak ada comorbid, ya, mungkin masih bisa bertahan seperti ini. Ini pembelajaran. Nah, yang kasus ketiga ini sama, ini juga usianya yang nggak terlalu tua, ya. Waktu risikonya jelas, karena dia, anu ya, dia satu rumah, ya, dengan pasien kaji. Membesuk, ya. Oh, membesuk, ya, membesuk. Membesuk, kemudian hebatnya itu hari pertama itu fotonya normal, ya. Tapi 4 hari kemudian kelihatan, 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 kelihatan. Kemudian kelihatannya infeksi bakteriannya mendominasi di akhir-akhir itu, ya. Kemudian akhirnya meninggal walaupun sudah dilakukan perawatan yang intensif. Ini ada comorbidnya, ya, Pak? Comorbidnya ada? Nggak ada comorbidnya, ya. Nggak ada, ya. Nggak ada. Nggak ada. Tapi, tapi kelihatan tadi, apa, opasitenya, infiltratnya itu semakin lama semakin dibus, yang mungkin, loh, ini mungkin ini adalah suatu, suatu, suatu bakterial penimoni. Karena apa? Saya lihat tadi nggak salah, nih, ya, merisanya ada bronchofestikuler, ada ronking, jadi tidak di, ya, jadi tidak sekedar di intersil, tapi sudah, sudah kemana-mana, termasuk ke airspace-airspace yang terbukti dengan auskultasinya itu ada ronki, dan sebagainya, ya. Jadi, ini, tiga ini menarik untuk kita, kita, apa, sebagai pembelajaran juga kasus-kasus yang sebelumnya. Terima kasih, dokter-dokter. Terima kasih, dokter Sudarsono. Mungkin saya juga bertanya ke dokter Sudarsono sedikit. Kira-kira, menurut pengalaman dokter Sudarsono sedemikian banyak kasus, pasien tanpa komorbit ada tidak atau seberapa banyak yang jatuh pada kondisi sifir yang tanpa komorbit sama sekali, dokter Sudarsono? Tanpa komorbit, ya? Ya. Itu tidak banyak, emang. Saya belum, belum, belum mendata, ya, tapi, kalau tanpa komorbit apalagi muda, itu kelihatannya oke-oke saja, ya. Nah, tapi, yang ada ini, data yang ada itu, ya, itu yang data yang ada, itu ada sekitar, Bapak, Pak Pucu, ada 7, ya, Uya? Yang confirm meninggal, itu semuanya usianya di atas 60 tahun plus komorbit. Plus komorbit. Yang ada di Sudarsono itu 7 confirm positif, usia di atas 60, semuanya punya komorbit. Ada beberapa yang tua, tapi data komorbit memang pulang. Cuma saya nggak bisa mendata dengan jelas, ya, karena masih proses, apa, rekapitulasi. Demikian, dokter. Sama mungkin satu lagi, mungkin penting untuk teman-teman di daerah atau di lapangan, Dr. Sudarsono, bagaimana dipeniri di rumah sakit Dr. Sudarsono, ketika pasien pulang dengan COVID positif, itu manajemennya bagaimana? Kapan dia harus kontrol lagi, dan lain-lain pemantauannya? Nah, itu menarik, ya. Jadi, ini sebenarnya, sebenarnya bagaimanapun yang COVID PCR-nya masih positif, itu tetap harus ada di suatu ruang isolasi yang betat, yang terbaik, itu sebenarnya memang bukan di rumah. Yang di rumah tidak bisa hindari interaksi dengan keluarga. Jadi, seharusnya tetap, nah, masalahnya itu adalah bahwa rumah sakit ini, ruang-ruang isolasinya terbatas. Ya, jadi, kita seperti kayak, yang seperti saya katakan dulu, Dr. Bram, seperti murah sumur, kita sembuhkan sekian, kita pulangkan sekian, besoknya masih antri yang banyak, dan itu tidak ada intinya. Nah, kalau melihat, sebenarnya suatu aturan saat ini ya, bahwa COVID yang positif masih di belakang itu adalah suatu, apa ya, suatu, apa ya, ketidak, apa ya, semacam pemutus asaan sebenarnya. Seharusnya tidak ada demikian. Nah, tidak ada demikian. Sehingga akhirnya muncul suatu aturan bahwa COVID yang masih positif bisa dipulangkan. Ini sebenarnya menunjukkan, apa ya, ketidakberdayaan lagi untuk bisa dihormis pasien itu dengan baik. Karena rumah sakit-rumah sakit juga, juga overload, ya. Sehingga, nah, intinya ketika pasien itu dipulangkan, seharusnya pasien itu dipantau oleh dinasihatan. Diminis setiap hari, jadi artinya adalah suatu keyakinan bahwa pasien itu betul. Nah, mengenai kontrolnya, itu bisa dilakukan mungkin seminggu sekali, ya. Nah, aturan untuk PCR ulang itu memang lima hari, lima hari. Memang tidak ada aturan berapa hari yang harus dilakukan PCR. Tapi, kebijakan kita, kesempatan kita, khususnya di Jatin, itu tiap lima hari, lima hari. Karena menyangkut, ini loh, untuk bisa, apa ya, bisa bernafas lah yang dari teman laboratorium itu. Sehingga lima hari, lima hari, lima hari. Nah, seperti itu. Jadi, kalau seperti ini, memang kontrolnya ya, enggak ada, enggak ada ininya, aturannya. Ya, mungkin kalau saya ya, setiap minggu. Setiap minggu, dan mekanismenya itu juga belum jelas ketika dia datang dari rumah, berangkat dari rumah, kemudian ke screening misalnya, screening center atau poli-covid, itu kan juga belum aturan yang jelas, seperti apa ya. Kemudian nanti kalau dilakukan swab, itu juga swab-nya di mana. Jadi, banyak hal yang jadi PR kita, bukan PR kita, PR kita bersemua, sebenarnya. Bukan dari teman-teman yang di rumah sakit sebenarnya, tapi juga semua unsur dalam hal ini adalah semua unsur termasuk di nangkesehatan dan lain-lain. Jadi, demikian, kenyataan yang ada itu seperti ini. Jadi, banyak PR-PR kita itu nantinya itu yang terbaik itu seperti apa, dengan kondisi yang masih seperti ini. Ya, demikian, terima kasih. Terima kasih banyak, Dr. Dr. Sidarsono, atas asupannya. Berikutnya, Prof. Dr. Dr. Usman Hadi. Terima kasih, Dr. Bramana. Jadi, ini, oh ya, terima kasih juga kepada Dr. Ismin, kasusnya sangat bagus, variasinya, di mana mengingatkan kita kembali bahwa faktor komorbid itu sangat perlu, kalau kita merawat penderita dengan komorbid-komorbid yang tadi sudah ada, itu mempunyai risiko yang cukup berat, walaupun kondisi awalnya bagus. Kemudian, saya sedikit memberi tambahan untuk pasien nomor 2 yang dipulangkan, itu kita memang harus hati-hati, oleh karena dikatakan bahwa hasil swab itu akan tetap positif sampai hari ke-28, jadi satu bulan. Jadi, cukup lama itu. Walaupun serologinya sudah muncul, tetapi swabnya masih positif. Itu berbeda dengan infeksi virus lainnya, seperti Dengue, di mana kalau sudah IgG, IgM-nya sudah ada, swabnya atau virusnya akan hilang. Tetapi pada COVID ini masih tetap ada, sehingga pasien yang pulang dengan hasil swab yang positif, itu harus dimonitor betul, dan diberikan suatu penyuluan kepada pasien itu secara baik, sehingga tidak menjadi sumber penularan, oleh karena sudah pasti dia positif. Dan kalau itu pulang dari rumah sakit, mungkin masih hari ke-2 minggu, mungkin masih dalam waktu 2 minggu, dia masih tetap akan bisa menjadi sumber penularan. Demikian, Dr. Bram. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Hussman. Kalau boleh, mungkin mewakili teman-teman bertanya, kalau dari kasus pertama sampai ke-17 tadi, antibiotik yang dipergunakan kan, kita tampak ada meropenem, kemudian ada levofluxacin, kemudian ada asitromisin, bagaimana pandangan Prof. Hussman mengenai antibiotik dalam hal COVID-19? Ya, baik. Terima kasih. Jadi, nampaknya antibiotik ini juga tidak terlalu banyak membantu. Jadi, walaupun sudah menggunakan antibiotik meropenem ataupun lainnya yang kuat-kuat, pasien tetap, kalau memang kondisinya jelek, tetap meninggal. Sehingga, dalam hal ini, memang anjuran dari WIO sendiri, itu yang digunakan adalah quinolone untuk respirator, yaitu gorongannya levofluxacin, dan cefalospori ini. Kemudian, sampai mungkin nanti, kalau memang ada hasil kultur yang ada, itu nanti disesuaikan dengan hasil kultur yang ada. Saya kira demikian. Terima kasih banyak, Prof. Hussman. Berikutnya, Dr. Dr. Suba Kiwadi. Terima kasih, Dr. Bramana. Terima kasih, Dr. Isnin. Saya tertarik pada yang kasus yang pertama tadi. Jadi, usia muda, keluhannya juga awal-awal ringan, tapi outcome-nya akhirnya meninggal. Dan comorbidnya adalah, ada obese, ada hipertensi. Data tentang obese ini masih sedikit ya. Dari Cina enggak ada. Yang ada dari Europe ya. Dimana disebutkan bahwa memang prevalensi obesitas pada yang severe itu cukup tinggi. Cuman, kita enggak tahu apakah di populasi kita juga seperti itu. Mungkin nanti bisa dapat tambahan dari Dr. Dasono, tim BINERE. Cuman, yang jelas, data yang sudah ada, memang obesitas itu berkaitan dengan 2-4 kali beratnya, bahkan sampai mortalitasnya, pneumonia. Jadi, bukan hanya COVID saja, tetapi pneumonia. Dan kalau melihat kasus ini tadi, kayaknya memang ada juga infeksi bakterial kayaknya, untuk pneumonia bakterial. Jadi, itu mungkin yang berkaitan. Kalau saya mau mengkaitkan obesitas dengan mortalitas, akibat pneumonia-nya mungkin ada di situ. Jadi, saya rasa, mungkin penting juga buat kita, juga teman-teman yang ada di daerah. Mungkin ada, mungkin scoring atau predictor gitu ya. Predictor untuk, bisa, kita harus hati-hati. Ternyata, nanti kalau ada, katakan obesitas, kemudian NLR, ada beberapa poin-poin yang, nanti kita harus berhati-hati, bahwa ini kelihatannya, klinisnya awal-awal bagus, usianya masih muda. Tapi, outcome-nya nanti, kalau dengan melihat predictor itu, nanti, mungkin bisa jelek gitu. Seperti kasus yang pertama ini. Saya rasa demikian, terima kasih Dr. Sebagio. Berikutnya, Dr. Agus Sebagio, spesialis jantung. Ya, terima kasih Dr. Bram. Jadi, kalau kita lihat memang, salah satu, komorbid yang perlu diperhitungkan, itu adalah hipertensi dan diabetes. Beberapa yang dirawat di sutomo itu, yang dengan komorbid jantung, itu sedikit. Tapi, begitu masuk di, dalam perawatan, hari Ika, maka baru muncul di sana, rupanya ada komplikasi, dari, kardiovaskulernya. Salah satu adalah, right heart failure, karena, mungkin bukan karena, primer di meokat saja, tapi juga, karena trombosis di paru yang, luas tadi, sehingga, terjadi pump failure di kanan. Ini yang mungkin perlu kita, antisipasi nanti, walaupun sudah digunakan, pemberian antikoabulan, tapi rupanya juga masih belum, cukup ya, menolong. dan kalau hipertensi, tadi jelas bahwa, penggunaan, S-sindipeter, kalau sudah digunakan lama, silakan diteruskan, tapi kalau, dalam, rangka dia kena COVID, dan ada hipertensinya, yang baru diketahui, maka harus bijaksana, menggunakan, S-sindipeter atau ERP, anak itu akan, diprediksi secara teoretis, bisa, memperberat, kondisi. Itu yang dari saya, terima kasih. Terima kasih, Dr. Agus. Ada pernah pertanyaan begini, Dr. Agus, berkaitan dengan kardiologi, pada pasien-pasien yang telah dilakukan, ada di white corona, dan telah dilakukan pemasangan ring, dan kemudian dinyatakan baik, itu pengalaman Dr. Agus merawat, itu ada tidak, beliau-beliau ini, yang misalnya pasien-pasien yang, ada di white pasang ring, kemudian kondisinya bagaimana, dan lain-lain. Mungkin Dr. Agus bisa, bukan pengalaman. Kalau tidak peliru, ada satu itu yang jelas, pasang stand, sudah lima tahun, dia menggunakan stand, dan obat-obatan tetap diberikan, namun, sisi lain daripada, beratnya dari, infeksi COVID-19 ini, yang menjadi pemberat. Stand-nya sendiri, tidak ada problem. Tapi yang perlu diantisipasi adalah, kalau pasien itu sudah punya comorbid, dasar ada aterus, coroner stenosis yang, mail sampai moderate, ini bisa terpicu oleh, gangguan trombosis tadi, bisa memicu terjadinya, rupture, plug, dan bisa terjadi, acute trombosis, yang manifestasinya sebagai, sindrom koronerakut. Kita punya satu kasus, dengan pasien, SD elevasi infar, tapi, ternyata, endingnya adalah, PCR-nya negatif, kita anggap, dia, positif, mau melakukan, tindakan, intervensi, dini juga, untungnya pasiennya, bukan, dikasih ya, karena, sudah dirawat di rumah sakit luar, dua hari, kemudian kita lanjutkan di sini, konservatif saja, menggunakan antikoopulansia, dan, endingnya, pasiennya juga meninggal. Terima kasih, Dr. Agus, berikutnya, Dr. Bambang Pujo, Monggo. Baik, terima kasih, Dr. Anang, tadi, presentasinya, ada tiga kasus, yang, saya, sangat ingat, itu adalah kasus yang pertama, kasus yang pertama, karena ini, pasus ini, awalnya dirawat oleh Dr. Anang, kemudian, karena memburuk, dan, keterbatasan isolasi, akhirnya dipindahkan ke, RSUD Dr. Sotomo. Saya coba, untuk, melihat dari sisi, critical care, ya, jadi, kasus ini, usia muda, kemudian meninggal, ini, memang, kasus, usia termuda, yang meninggal, selama kami rawat ini, karena, yang, kasus, saya sebenarnya optimis, tapi, kemudian, ada satu hal yang, yang saya tidak tahu, komorbidnya, pasien ini, obese dan hipertensi, memang, karena dia, mengkonsumsi, riwayat itu, mengkonsumsi, anti hipertensi, dan, ini, kasihan ya, ibunya, saya ingat, ini, pasiennya, awal-awal, masuk ke Sotomo, itu, saya masih sempat, dua kali, konseling, dengan ibunya, pada saat, dia meninggal, ibunya, masuk di, RS, RSUA, dan meninggal juga, akhirnya, dengan, komorbid yang berat, nah, ini, yang kita cermati, tadi, yang dikatakan, Prof. Usman, ini, kemudian, terjadi, infeksi sekunder, dan, kumanya itu, MDRO, nah, ini, yang penting, bahwa, tadi, dikatakan, Prof. Usman, antibiotiknya, ya, dikasih meropenem, tetap saja, kenapa, sebenarnya, kuncinya, tidak di situ memang, kenapa, ini adalah, inappropriate, healthcare, associated, infection, prevention, yang kurang baik, ya, jadi, ini adalah, salah satu, prevensi, high, yang kurang baik, ya, mungkin kita, ya, memang, banyak kesulitan, di ICU, kemudian, pasien ini, ya, dengan, komorbidnya, yang tinggi, seperti itu, obese, ya, kemudian, imobilisasi, sebenarnya, risiko, untuk, terjadinya, VTI ini, sangat tinggi, nah, dan kita, tidak memberikan, waktu itu, tidak memberikan, antikoagulan, yang adekuat, pada kasus ini, dan, akibatnya, apa, ini, yang, yang mungkin, menjadi, satu, pembelajaran, juga, bagi kita, pasien ini, tiba-tiba, pagi hari, dini hari, itu, memburuk dengan cepat, padahal, saat itu, sudah pada tahap, akhir, winning dari ventilator, ini, ada dua pertanyaan, apakah ini, ada satu perburukan, yang tidak, termonitor dengan baik, karena, ya, banyak kendala, pada saat itu, awal-awal, kita membuka, atau, ini, suatu, akut pulmonary embolism, dokter, bagus, ya, jadi, karena, begitu, diresusitasi, itu, biasanya, kalau cepat, begitu, kita resusitasi, dia akan, cepat, ROSG, tapi, pasien ini, sama sekali, tidak ROSG, nah, itu, ini, adalah menjadi, satu, tantangan, ya, dari perawatan ICU, bagaimana, kita mengelola, dengan baik, supaya, pasien itu, tidak, mengalami, suatu, healthcare associated infection, tentunya, perawatan, ICU, di ruang, isolasi, adalah suatu, tantangan, challenge, gitu, ya, saya kira, karena, kita, stressful-nya, sangat tinggi, bagi nakesnya, untuk bekerja di situ, tetapi, kita akan, berusaha terus, untuk memperbaiki, masalah-masalah, itu, adalah modalitas, ya, yang dikatakan, dokter Agus, juga, yang dikatakan, dokter Sudarsono, ini, kita ada, perjalanan penyakit, dari COVID, itu, kira-kira, seperti ini, gitu ya, bahwa, makin hari, mungkin, replikasi virusnya, makin, tapi, respon, inflamasi ini, yang kemudian, menjadi, sangat penting, untuk kemudian, kita cermati, dari gejala-gejala klinis, yang awalnya, hanya flu-like symptom, kemudian, berkembang menjadi, gejala-gejala klinis, penemoni, dan ini, harus kita, waspadai, dan pada saat akhir, itu adalah gejala, sudah, multi organ failure, dan itu, biasanya, akan sulit kita atasi, modalitas terapi, ini, juga menjadi tantangan, bagi kita, kapan kita mau memberikan, terapi-terapi, misalnya, anti-koagulan, itu, ini adalah satu, tantangan, mungkin dokter Agus, mungkin kita formulasikan, bersama, mungkin, kapan kita akan memberikan itu, dengan scoring-scoring, mungkin kita akan, mungkin, lebih early, untuk memberikan, profilaksis anti-koagulan, pada kasus-kasus, seperti itu, kemudian, antibiotik juga, begitu, kapan kita mau memberikan, steroid, sebagai anti-inflammasi, tentunya, bukan pada fase-fase awal, tapi pada fase-fase, sudah, mengalami, inflamasi, respon, atau hiperinflammasi, dan, anti-L6, juga sudah diberikan, ini sebenarnya, tapi mungkin, yang kasus ketiga, tadi, timingnya, mungkin, kita, harus sama-sama, kita lihat, kalau sudah timingnya, di hiperinflammasi, ya, kira-kira, akan sulit juga, nah, ini, yang, beberapa slide, yang, dikatakan dokter Agus, tadi, mungkin ada trombus-trombus, di situ, yang kemudian, menyebabkan, akut right heart failure, ya, yang, atau karena, hipoksemianya, kemudian, dia meningkatkan, peningkatan pulmonary artery, yang, pada kasus-kasus, dia sudah dengan, masalah, koroner, itu juga, bisa akan memperburuk, kerja, jantungnya, dimana, suplainya terbatas, tapi, dia, diminta, untuk pekerja, lebih keras, seperti itu, juga akan, menyebabkan, masalah juga, ini adalah, mikrotrombi, dan, mungkin, kita, harus, makan, itu, yang ditanyakan, Dr. Brawana, orang yang berisiko tinggi, itu harus, diidentifikasi, karena, pada saat, orang yang berisiko tinggi, maka, kita tidak bisa melakukan, pemantauan, dua kali sehari, misalnya, seperti itu, di ruangan, biasa, mungkin, kita harus, lebih, pemantauannya, lebih, lebih, gitu, kalau, di tempat kita, di RIK2, itu juga ada, monitoring kontinu, dan, begitu terjadi perburukan, maka, itu sudah harus kita rawat, di ICU, karena, perburukannya itu, begitu cepatnya, sehingga, keputusan-keputusan itu, harus menjadi cepat, mungkin itu, Dr. Brawana, terima kasih banyak, Dr. Agus Monggo, silakan, ada beberapa hal, yang muncul, saat, perawatan pasien, ada tiga pasien, satu, mengalami, etrial fibrillation, dengan respon ventricle, yang cepat, kemudian, yang dua, ada SVT, dan, ketiganya ini, kita bisa convert, akardioversi, kemudian, kita, maintenance dengan, obat anti-aritmia, dan masih bisa, di, pertahankan, dengan iramasinus, jadi, itu, kemunculan-kemunculan, selama perawatan, aritmia, perlu diwaspadai, juga, penggunaan, kloroquine, tidak semuanya, orang itu, aman menggunakan, kloroquine, yang perlu diperhatikan, adalah, bisa memicu, torsa depoang, bisa memicu, VT, kemudian, prevensinya, adalah, mengukur, GTI interval, korektif, ada yang, GTI intervalnya, lebih dari, tapi, di buku-buku, ada yang, mengatakan, 500, ada yang, kita pakai, 450, 450, kalau, lebih dari itu, sebaiknya, kita, hindari, penggunaan, kloroquine, karena, bisa memicu, aritmia yang, fatal, terima kasih, Dr. Pem. Terima kasih banyak, Dr. Agus, jadi, tidak terasa, waktu, mulai pagi, sampai siang ini, kalau dilanjutkan, bisa sampai malam, karena ini, penyakit ini, perlu tantangan, begitu ya, jadi, kita simpulkan, mulai pagi, sampai sore hari ini, mungkin ada beberapa, kesimpulan, yang pertama, bahwa, kita harus waspada, pasien dengan, komorbiditas, komorbiditas yang utama, yang di sini, dari pagi, sampai sore, kita lihat, adalah diabetes mellitus, kemudian, hipertensi, kemudian, koroner, dan lain sebagainya, ya, kemudian, yang kedua, COVID ini, juga ternyata, masa ventilatornya, cukup panjang, kemudian, ada COVID tipe L, tipe H, itu juga sesuatu yang baru, untuk dalam perkembangan, COVID-19 ini, jadi, kita belajar banyak, mulai pagi, sampai siang ini, mudah-mudahan, bermanfaat bagi kita semua, jadi, pertanyaan itu adalah yang di studio ini, kita sekarang mulai, saatnya untuk pertanyaan dari audiens, dari Zoom ini, kira-kira ada pertanyaan atau tidak, kalau ada pertanyaan, mungkin bisa, mengacungkan tangan, begitu ya, jadi, tolong di unmute, dan kemudian, bertanya langsung, ada pertanyaan tidak dari audiens, kira-kira, yang terpantau audiens ini, masih ada berapa, masih ada 156, yang sedang memantau, mungkin ada pertanyaan dari, senior, sejawat semua, yang diajukan ke para panelis, ini, kesempatan yang luar biasa, karena, mengumpulkan panelis, yang pakar-pakar ini, di tengah kesibukan yang luar biasa, itu tidak mudah, gitu ya, mencari, monggo kalau ada yang mau memanfaatkan, bertanya langsung, ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, ini juga, nanti kita tampilkan di Youtube, di Surabaya, itu ada bisa di, kalau misalnya tadi, saya kelewatan kasus pertama, kasus dua, nanti semuanya akan ditampilkan, di Youtube, di Surabaya, begitu, nah sebelum kita, ada pertanyaan lagi enggak? Kalau tidak ada pertanyaan, kita, kita, ada pertanyaan enggak, Dr. Musofa? Tidak ada pertanyaan, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin, kita akan simpulkan saja, mungkin ada message, dari masing-masing panelis, setiga kata, atau satu kalimat, mungkin Dr. Sudarsono dulu, ada message Dr. Sudarsono, untuk para, para audiens? Ya, message-nya ini adalah, adalah hal mendeteksinya itu ya, jadi kita memang harus, apa, lebih, lebih aware begitu, ya kira-kira ya, kapan pasien ini bisa dikaitkan dengan COVID, apakah itu BTP, atau UTP, ya, banyak hal-hal yang memang pedoman, itu tidak ada pedoman-pedoman, tapi ternyata memang, variasinya cukup banyak, dan kita mulai belajar dari, pengalaman-pengalaman yang ada, yang selama ini, sudah kita tangani, termasuk yang saya sampaikan tadi, bahwa, satu hal yang penting itu adalah, bahwa, gambar klinis itu, sebenarnya bisa, seperti, di penimu-penimu, atau infeksi-infeksi, sistem saluran penampas yang lainnya, tapi, faktor risiko bagi saya, bagi kami, itu adalah, sangat penting, untuk menentukan ini, sebenarnya, terkait COVID, apa. Oke, terima kasih, Dr. Sudarsono. Prof. Usman, ya kan mungkin singkat. Jadi, imisi saya sederhana, yang begitu, untuk menjegah penyebaran, kita harus rajin, seperti apa, sudah disampaikan oleh, semuanya, baik ada di, berita-berita, ataupun di momenta, yaitu, di tangan, dan mungkin, menggunakan masker, juga, jangan pergi, tempat-tempat keramaian, untuk berkumpul, ya, itu saja. Terima kasih, Prof. Usman. Dr. Subagiodi. Terima kasih, Dr. Bramana. Jadi, kita sudah mengetahui, bahwa, diabetes, merupakan salah satu komorbit, kedua, terbanyak setelah hipertensi, dan juga, kendali gula darah itu, berkaitan dengan, outcome yang, tidak bagus, untuk penderita diabetes, oleh karena itu, yang penting adalah, pencegahan. Jadi, kalau ada penderita diabetes, sebelum kena COVID, jadi kita harus, berusaha untuk, mencegah, supaya tidak, tertular, atau terkena COVID, dan itu, bisa dilaksanakan, dengan, mentaati anjuran, dari pemerintah, anjuran dari dokter, dengan physical distancing, dan sebagainya. Dan, kalau sudah terkena COVID, kendali gula darah itu, sangat, juga menentukan, outcome, daripada, COVID-nya. Jadi, untuk penderita diabetes, yang sangat penting, adalah, benar-benar, kendali dari, diabetesnya, pada saat kita, merawat pasien-pasien, dengan COVID-nya. Demikian, Dr. Bramanu. Terima kasih, Dr. Baggiwadi. Jadi, Dr. Spesor, di penyakit dalam, harus tetap praktek, untuk mengontrol gula darah, pasiennya. Terima kasih, Dr. Baggiwadi. Mungkin, Dr. Agus, Baggiwadi. Terima kasih. Comorbid kardiofaskuler, itu, mempengaruhi prognosis. Tapi, bukan berarti, tidak bisa dilakukan, prevensi, atau penjagaan-penjagaan, terhadap keburukan. Dan, bukan juga, tidak bisa dilakukan, tindakan pengobatan. Masih ada tempat, untuk bisa, dilakukan, pertolongan-pertolongan. sehingga, pasien bisa, kita kurangi, risiko, jeleknya, untuk, prognosis ke depan. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Agus. Dr. Bambang Pujo. Baik, saya menyampaikan saja, tidak terkait dengan penyakit, bahwa, penyakit ini, kalau sudah masuk ICU, mortalitasnya tinggi. Karena itu, jangan sakit. Caranya, bagaimana, patuhi anjuran pemerintah, saat ini. Terima kasih, Dr. Bambang Pujo. Terima kasih, Dr. Bambang Pujo. Saya ucapkan terima kasih, dan apresiasi, untuk para panelis, yang meluangkan waktu, dan banyak memberikan kita, ilmu pengetahuan, mengenai COVID-19. Dan saya ucapkan terima kasih, dan apresiasi, untuk Dr. Isnin. Terima kasih, presentasinya luar biasa. Dan apresiasi, dan terima kasih, untuk para presentator kasus, Dr. Fajar, kemudian Dr. Isnin, dan kemudian Dr. Zaki. Kurang lebihnya, saya mohon maaf, bila ada kekurangan di sana-sini, mudah-mudahan acara pagi sampai siang hari ini, bermanfaat bagi kita semua. Dan memang, IDI Surabaya, bekerjasama dengan Fakultas Kedokteran UNER, setiap hari Kamis, akan melakukan webinar, mengenai COVID-19. Jadi, selalu, akan kita update terus, dan jadwalnya, biasanya hari Kamis. Mudah-mudahan, acara-acara ini, bermanfaat bagi kita semua, dan kita tetap semangat, mudah-mudahan, kita bisa melalui, dengan penuh kemudahan, atas izin Allah SWT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.